Salah satu objek wisata Kabupaten Pasir yang dibuka saat perayaan Hari Libur Lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah adalah Taman Hutan Raya atau Tahura Latipetangis. Sepekan usai Idul Fitri, kunjungan wisata Tahura Latipetangis kecamatan Batu Engau, Kabupaten Pasir yang dibuka sejak H2 Lebaran hingga Minggu 9 Juni menurun dari tahun kemarin. Jumlah pengunjung diperkirakan hanya mencapai 2.500 orang. Ini terlihat dari jumlah tiket masuk ke Panitia Pengelola yang dipatok seharga 10.000 rupiah per orang. Dan memang mulainya itu pada Hamin 2, bahkan kedua sampai kurang lebih hari Minggu kemarin. Di mana untuk pengunjung itu kurang lebih sekitar 2.500 dan memang lumayan turun, mungkin sekitar 50% dari tahun kemarin. Dan mungkin ini juga memang banyak penyebab, selain karena sudah banyaknya titik-titik potensi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pasir dan juga faktor cuaca kayaknya. Tahura Latipetangis yang memiliki luas kawasan hampir 6.000 hektare menawarkan sensasi danau dengan hamparan hutan yang hijau. Menjelang Lebaran berbagai fasilitas bermain dan hiburan disiapkan guna memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Kedepannya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasir akan mengembangkan dan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada agar Tahura Latipetangis dapat menjadi salah satu PAD Kabupaten Pasir. Harapan kami selaku bidang pengelolaan Tahura sangat berharap kawasan Tahura ini bisa berkembang terutama dari segi sarana-prasarana pendukungnya yang memang harus kita kembangkan, kita perbanyak, kita perbaiki dan juga dari pengelolaannya sendiri, manajemennya sehingga betul-betul nantinya bisa menjadi salah satu PAD bagi Kabupaten Pasir.